Al-Fatihah Saya taruh dengan seorang akhwat Maaf ya, dia anu banget lah Apa ya, Islamnya itu tradisional banget Saya kalau ngomong tradisional gak enak Mau nyebut organisasi juga gak enak Tapi Anda sudah paham lah ya Insya Allah paham lah Akhirnya saya sama istri saya itu bingung Kedua istri saya sebenarnya sudah akrab Tapi kita ini, saya mikir-mikir lagi Wah ini berat ini, ke depan ini mesti berat Ya sudah akhirnya Saya pun pribadi memutuskan untuk tidak melanjutkan itu Kenapa? Karena berat Istri pertama alhamdulillah gak masalah Istri kedua juga gak masalah Tapi ya, ya itulah manhaj itu gak Kita itu kalau nikah itu carilah yang sefrekuensi Seirama Apalagi kayak saya ya, kata guru saya Wan, kalau kamu cari istri Ini guru saya yang hasil nasihat Kalau kamu cari istri Seorang dai itu harus mencari istri yang bisa diajak lari Bukan berarti dia langsing, bukan Yang dimaksud bisa diajak lari itu artinya Setelah kau nikah dengan dia Dia tidak banyak menimbulkan persoalan dan polemik rumah tangga Sehingga waktumu tidak habis hanya untuk urusan rumah, istri, anak Tapi kau tetap bisa berlari cepat untuk urusan dakwah, dakwah, dakwah Cari istri itu yang kayak gitu loh, bisa men-support dakwah Bukan hanya memberatkan urusan rumah tangga Cek cok sana, cek cok sini Antar istri rewel, antar istri misalnya cemburuan ribut Jangan cari yang kayak gitu Cari yang bisa diajak lari-lari sama-sama tuh dakwah Siap, kata saya Guru itu bisa ngomongin tapi gak bisa ngamalin guru ini gitu Kalau saya yang penting praktek Nah, saya gitu juga sama Karena perempuan ini tidak bisa diajak lari Apalagi dalam kondisi yang begitu tradisionalnya itu sangat kental Ini berat buat saya Akhirnya saya putuskan untuk tidak lanjut Begitu pula dengan mbak tadi yang beda manhaj Dan ini kalau beda manhaj Sebenarnya sama ya Manhajnya salafus soleh itu sama sebenarnya Hanya beda ormas Kalau manhajnya sama Cuma beda ormas Nah, ormas ini yang bermasalah tuh disitu Anda misalnya tipenya yang suka hemat Gak suka pemborosan Ladi ya Hamil tiga bulan Tasakuran pengajian Tujuh bulan Pengajian tasakuran Kiran lahir gak duit duit Nah, ya repot Banyak ragate Gak cocok dengan ini Mendingan gak usah dari sekarang Kalau gak siap Makanya ketika taruh ini dibahas dulu Apa hukumnya Acara begini bagaimana Acara begini bagaimana Murutmu bagaimana Oh, menurut saya ini wajib Apa dalilnya Bas, dia gini, gini, gini Kalau nanti nikah Saya gak mau bagaimana Oh, gak bisa Keluarga besar saya harus begini, begini Ya, sudah Kalau gitu gak usah lanjut Kenapa Perbedaan ini khawatirnya menyusahkan Urusan ke depan Gitu aja saya rasa Cari yang lain kok Masih banyak Baik, gitu mas